musik 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 Pagi, kan sempat ramai dibicara-ramai binyakan Pagi di sosial media nih soal persetuan antara Emma Waroka dan Atiara Marlen rame di sosial media mungkin Pagi bisa dijelaskan gak sih Pagi atau bisa diceritakan mungkin pas saat Atiara Marlen itu ke rumah Pagi main mungkin suasananya seperti apa gitu Pagi? awal mulanya gitu Pagi kalau masalah Tiara Marlen yang datang ke rumah ya sebenernya kan sudah pernah masuk ke media ya ya pernah masuk, di tidak masuk ke media awal-awal dulu gak begitu ada permasalahan banyak tapi rupanya hal sekecil sudah berkembang, sudah berkembang, sudah berkembang saya juga tidak memahami dan kurang pahami kenapa hal ini sampai begitu berlarut-larut hal kecil dibesarkan sebenarnya saya sudah menghimbau dulu kepada Jala Marlen pernah saya di WA dulu udahlah persoalan itu, udahlah selesain aja namun rupanya persoalan itu berkembang-berkembang namun saya udah gak bisa merem ya udah saya berkembang aja lagi tapi saya udah menghati-hati soalnya disitu sebenarnya saya sendiri merasa itu juga merasa kurang senang juga mendengarnya kayak WA-nya banyak pembicaraan-pembicaraannya tapi saya kan orangnya kan gak selalu suka lapor-lapor saya jadi mungkin teman daripada almarhum anak saya kurang merasa senang dengan adanya hal-hal seperti itu yang disampaikan terhadap keluarga saya jadi saya gak bisa berbetul-betul tapi Tia Ramadhan Ibaikah tadi sebut sudah sudah meminta maaf langsung kepada Pak Gia betul ya pertama awal dulu kesalahan dia pertama dia sudah minta maaf ngomong betul dia minta maaf tapi kan kesalahan itu kan sudah itu sudah itu kan di ulang lagi ulang lagi kan sudah lebih banyak lagi pembicaraan-pembicaraan sudah itu kalau pembicaraan awal pertama antara dia dengan Cuji itu kan kesalahannya kan fatal itu menurut saya kemudian dia rancang ke rumah minta maaf dan di rumah itu kan terjadi lagi permasalahan di rumah kesalahan lagi dibikin kan waktu duduk di atas rumah kan dipedio-pedioin kan nah dan kemudian dia minta maaf ya sudah okelah di saat itu saya maafkan kan begitu kan namun setelah itu gak tahu saya kenapa berkembang lagi berkembang lagi berkembang lagi dan dia semakin ya semakin bertambah semakin bertambah nah ini saya juga gak paham sempat saya di WA ke saya ya saya bilang udah lah gak usah dia berkembang besar-besarlah tuh nah ternyata bertumbang akhirnya sekarang ya itu oh dia kantor tapi apa Pak Haji maksudnya yang tadi Pak Haji bilang membuat kesalahan fatal dia fatal dalam hal apa kepada Cuji gitu Pak Haji waktu itu kan dia tanpa konfirmasi itu ke Puji kalau saya gak salah tanpa konfirmasi ke Puji dia kan memojokannya waktu itu itu apa ya saya masih lupa-lupa ingat saya apa podcast itu pokoknya adalah kata-katanya itu menurut saya kurang tepat fatalnya kurang tepat bukan fatal menyakit apa segala macam tapi kenapa persoalan belum tahu ujung pangkalnya kenapa dia sudah berkomentar itu waktu itu itu gak boleh kita belum tahu ujung pangkalnya sudah berkomentar jadi saya itu kesalahan itu tentang ini juga katanya sempat ada perampasan handphone terpagi oleh pihak itu memang bisa gak ada itu perampasan gak ada cuma diminta handphone diminta handphone karena pembicaraan waktu itu kan bicara baik-baik saya baik-baik bicara dia juga baik-baik bicara tapi dua orang asisten di depan itu waktu itu memvideokan saya tahu cuma saya diam aja tapi saya sebenarnya udah gak senang kemudian datang salah seorang tamu kemudian ini ada video-video pak katanya jadi saya jadi digerah juga kok di videoin di atas rumah tanpa minta izin kan gitu gak ada confirmasi ya gak ada confirmasi nah ya kemudian setelah disebut itu semuanya anak saya yang perempuan si puji gak gak senang kemudian dihapus lah meminta handphone kemudian dihapus ya kemudian sih si puji ramarannya minta maaf ya okelah disalah disitu kemudian udah tahu saya kenapa berkembang-berkembang lagi ya di luar-luar konteks saya gak paham boleh si panjang ini kan memang permasalahannya sebenarnya cuma cucu saya sudah didamaikan aja iya persoalan itu sebenarnya dari awal saya ingin mendamaikan boleh dibaca saya saya tidak salah di persoalan tidak usah banyak-banyak persoalan itu bagi saya kan walaupun ada kesalahan-kesalahannya kepada anak saya tanpa konfirmasi terlebih dahulu dia berbicara hal-hal yang itu kebenarannya saya saya tidak saya perbesar-besar tidak saya gubris saya capi sudah lah namanya saya di medsos biasa di ase tidak tidak perlulah saya klinifikasi saya pikir sudah selesai ini ternyata di luar jangkauan saya jadi berarti setelah permintaan maafan pertama setelah melakukan kesalahan dan kesalahan lagi belum ada etikat baik lagi Pak Ji untuk meminta maafan silupan tidak ada lagi jadi justru karena itulah makanya orang-orang yang berada yang melihat saya tidak melangkah tidak bertindak ini seperti makanya mereka bertindak Pak Ji ini tidak bisa dibiarkan katanya Pak Ji tidak ngapa-ngapain saya mau melangkah nunggu berarti Pak Ji setelah langsung mau ditujui ya iyalah itu kan penginaannya terhadap keluarga saya kan disitu kan keluarga saya kan betul-betul ada orang yang baik hatinya ingin membentengi saya ya wajar dong saya berterima kasih karena saya juga pertama waktu saya tidak ada saya sibuk datang orang yang baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih